Al-Fatihah 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 beliau bersabda barang siapa yang mempraktekkan jual beli salaf pesannya dari buah-buahan tersebut hendaknya dilakukan dengan takaran yang jelas diketahui dan timbangan yang diketahui atau yang jelas dan juga waktu yang diketahui ini landasan hadis ini menjadi fondasi kuat untuk melaksanakan yang terakhir adalah beliau pernah berkata seluruh ulama diri semua pendapat yang kami hafalkan yaitu ketahui menyatakan perselusuhan dan membolehkan akad salam dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya karena ada hajah juga dan juga memang terjadi ijma antara ulama dinyatakan ibn Muntir hal ini mengingat bahwa pertempuan buah-buahan sayutawiran, bisnis reguler memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnis kontrak ini berbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia nah pada dasarnya kalau kita melihat konteks pada hadis dan juga perilaku atau tindakan oleh para ulama salam ini sebenarnya pada komoditas yang awalnya adalah komoditas-komoditas seperti musiman yaitu pertanian ya melihatnya di sini nanti ada tausi ada perluasan yang masuk pada barang-barang yang lain nah ini makanya kalau kita melihat di pertanian artinya model kerja kita belikan kepada petani dan petani mengelolanya dan akhirnya petani bisa mendapatkan pembiayaan hidup dan setelah itu barang komoditasnya juga bisa diterima oleh para pedagang itu yang menjadi salah satu solusi alternatif di pembiayaan pertanian apa rukun dan rukun jual-beli salam ini nanti ada syaratnya juga maka rukun dalam jual-beli salam ini menurut mazhab Hanafi yaitu simple satu saja yaitu ijab dan kobol Hanafi Malaika Hanbali menyatakan bahwa bentuk ijab kobolnya menggunakan kalimat atau terms salaf atau salam jadi harus disebutkan dengan kalimat salam atau salaf itu dinyatakan dalam mazhab Hanafi Malaika dan Hanbali maka pembeli berkata saya membayar harga ini untuk pembelian barang X barang tertentu dengan kamu membayar salam dari kamu dengan salam artinya harus mengucapkan dengan salam dan penjual juga menjawab saya terima dengan ijab kobol seperti di atas maka rukun salam sudah terpenuh ini dalam mazhab Hanafi sedangkan itu far syafi'i berpendapat tidak sah akad salam kecuali dengan perkataan salaf atau salam landasnya adalah analogiknya tentang jual beli tidak akan konklud tidak akan nafis karena barang tidak eksis saat sesi kontra karena memang barangnya tidak ada maka tidak bisa terjadi konklud tidak bisa menjadi nafis maka perkataan salam dan salaf menjadi rukun penting maka artinya dinyatakan ini perkataan salaf atau salam ini menjadi penting sekali tidak bisa hanya mengucapkan jual beli biasa karena ada kondisi-kondisi yang berbeda karena memang kalau jual beli biasa kan normal artinya barangnya ada harganya juga ada sesi kontraknya saat itu diserahkan saat itu maka simpel tapi pada salam ini konteksnya akan berbeda dimana barangnya tidak ada tapi harganya ada maka dinyatakan harus dengan kalimat atau ucapan namanya salaf atau salam adapun pendapat ulamak syafi'i yang lain bahwa tanpa menyebutkan salam atau salaf akan tetap nafis atau konklud dengan menyadarkan ada bukti bayaran selama ada bukti bayarannya ada kuitansi yang diberikan dalam beberapa ulamak syafi'i menyatakan boleh atau kuitansi untuk barang tertentu di masa yang kedatang artinya transaksinya sudah dinyatakan dengan nota jadi dinyatakan dengan kontrak nota barangnya akan dikirimkan di kemudian hari dinyatakan ini sah tanpa menyebutkan kalimat salaf atau tanpa menyebutkan kalimat salam teman-teman yang ada dalam jual beli salam apa itu ada empat pertama adalah pembeli forward buyers atau dalam bahasa rapnya robbussalam atau desainnya disebutnya al-muslim al-muslim sedangkan penjual disebutnya forward seller atau al-muslim 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 sedangkan yang ketiga barang atau komoditasnya yaitu dibilang al-muslim fih al-muslim fih yaitu barangnya komoditasnya yang terakhir adalah harganya saman modal kerjanya dibilang sedangkan selain mazhab Hanafi yaitu mazhab Jumhur yaitu Maliki Shafi'i Samhan Bali menyatakan tiga jelas sekali rukunnya jadi rukunnya tiga yaitu apa ya akhiden kedua belah pihak barang dan harga dan sirah maka harus muncul tiga-tiganya ini ada akhiden orang yang berakad yaitu penjual pembeli terus dibilangnya mahalul akad yaitu barang dan harganya yang terakhir adalah sirah sirah itu ijab qobulnya al-ijab wal qobul nah sekarang kita bicara syarat jual beli nah ini secara umum terfokusnya kepada dua poin yaitu harga dan objek salam karena yang membedakan antara jual beli biasa yaitu pada harga dan objek salam nah secara umum ulam-ulam mazhab itu sepakat dengan enam syarat ini syarat umumnya ya syarat umumnya oleh mazhab ini maka disana pertama jenisnya diketahui karakteristik sifatnya diketahui jumlah yang diketahui waktu penundaan diketahui harga yang diketahui terus yang terakhir apa penyebutan tempat yang ses ketika transportasi barang memiliki biaya ini diantakan secara umum nah ulama setuju boleh bahwa salam boleh pada semua komunitas yaitu yang bisa selama bisa diukur ada ukurannya ada volume ada panjangnya ada angka ada jumlah seperti kacang telur dan sebagainya ini sepakat nah sekarang kita melihat pada posisi harga atau modal jual beli salam syaratnya pada harga dan modal maka ulama Hanafi memberikan enam syarat yaitu diantaranya satu harus jelas jenis harganya maka artinya ketika kita ingin melakukan salam maka jenis harganya harus jelas seperti bentuk alat ukur seperti moneter kita misalkan mau membelinya dengan dinar atau dirham mata uang rupiah dolar yen itu jelas jadi artinya jenis mata uangnya jenis modal yang digunakan itu jelas berupa apa apakah rupiah apakah dolar atau sebagainya atau emas atau perak yang kedua harus jelas macamnya macamnya jelas ketika terdapat dalam satu daerah misalkan beberapa tipe pembayaran atau mata uang maka perlu ditentukan maka yang mana yang mau ditentukan yang mau dipakai yang mana mau yang dolar mau dolar A dolar B mau misalkan rupiah misalkan atau yang lain itu harus dijelaskan yang ketika harus jelas karakteristik dari harga yang spesifik yaitu apakah dalam keadaan baik biasanya atau kurang baik kalau misalkan ada kadar-kadar harus dalam keadaan baik harus dalam keadaan sedang maka harus dinyatakan karakteristik keberadaannya ketiga keterangan di atas untuk menghindari ketidaktauan dan juga persisian di kemudian hari yang artinya nanti agar hilang jahalahnya agar tidak terjadi namanya persisian di kemudian hari kalau ada jahalah yaitu ketidaktauan maka akan terjadi persisian di kemudian hari yang keempat harus jelas kadar harganya kadarnya berapa penjelasan jumlah harga berapa rupiah 100 ribu 200 ribu berapa dolar 100 dolar 1000 dolar misalkan seperti halnya ditakar dengan volume berat dan angka ya kalau ada takaran volumenya angkanya maka harus dinyatakan disitu rupiah dengan angka tidak cukup hanya menunjukkan alat transaksi tanpa menyebutkan berapa jumlah tepatnya tidak boleh cuma ngasih tahu rupiah gini tidak tahu tapi harganya berapa maka tidak boleh terus Imam Abu Hanifah mencaratkan dinar dirham harus diinspeksi dan diperiksa kemurniannya kalau menggunakan emas sama dinar dirham itu harus diinspeksi satu persatu murni atau enggak artinya kalau hari ini bahasanya dihitung terus dicek ini uang hasil atau palsu untuk menghindari ketidakjelasan di kemudian hari yang keenak menyegerakan pembayaran atau serah terima modal saat sesi transaksi sebelum keduanya berpisah jadi yang modalnya diberikan harganya diberikan ketika sesi kontrak sebelum keduanya berpisah ini dalam pandangan malhab dari Imam Abu Hanifah ketika pembayaran ditunda lebih dari 3 hari Imam Malik menyatakan bahwa jual-beli salam tersebut dinyatakan tidak valid kalau lebih dari 3 hari maka tidak valid pembayarannya nanti ada bahasan mungkin nanti kita akan bahas sedikit di pertemuan terkait tentang kalau misalkan ada yang mencicil bagaimana nanti konsekuensinya bagaimana kan salam harus dinyatakan di muka nanti ada beberapa pendapat yang baru atau bahasanya secara kontemporer terkait tentang jual-beli pada syarat harga tersebut sekarang kita masuk pada syarat barang dan jual-beli salam nah disini ada 11 syarat banyak sekali dari mazhab Ahanafi ini pada poinnya untuk menghindari perselisihan dan ketidakjelasan sebelas ini pertama adalah jenis barang diketahui barangnya harus diketahui spesifiknya gandum seperti gandum biji gandum atau beras dan sebagainya maka barangnya harus diketahui jenisnya apa terus kejelasan macamnya macamnya apa tipenya misalkan ada tipe beras rojolele misalkan kalau gandum gandum yang seperti apa terus misalkan pandan wangi adoyar nampa dan sebagainya maka macam-macamnya jelas kalau misalkan kita mau mesennya misalkan lele lele apa lele jumbo lele sangkuryang misalkan itu maksudnya kejelasan macamnya itu jelas tipenya jelas yang ketiga kejelasan karakteristiknya sifatnya barang diketahui dengan misalkan kualitasnya tinggi rendah sedang jadi mau yang kualitas seperti apa itu diketahui jelas akan karakteristiknya yang keempat kejelasan takaran jumlahnya diketahui dengan volume berat berapa kilo berapa pintal misalkan atau berapa biji misalkan jumlah atau ukurannya keempat hal tersebut untuk menghilangkan unsur jahalah ketidaktahuan pada transaksi yang kelima dipersahatkan untuk bayaran atau pengganti kerugian atau komensasinya tidak masuk dalam dua ilah riba fadl yaitu sama volume dan sama bobot maka tidak boleh maksudnya apa pembayarannya dengan barang yang sama dalam objek tersebut maka tidak boleh karena apa karena nanti timbul namanya riba fadl tidak boleh pada jenis yang sama karena bisa jatuh pada riba fadl dan bayaran yang ditunda pun bisa terkena namanya riba nasi kayak gini misalkan kita pesan beras bayarnya beras maka tidak boleh karena dalam posisi barangnya sama dengan apa yang kita berikan itu harga dengan barang sama maka tidak boleh maka harus berbeda seperti itu maksudnya ketika bayaran dengan jenis berbeda semisal uang dan gandum maka salam menjadi valid ya maksudnya jangan gandum dengan gandum jangan uang dengan ulang uang maka terjadi riba seperti itu mazak maliki berpendapat bahwa harga dan barang untuk salam harus berbeda jenis tidak diperbaikan jual pilih salam emas dengan perak karena bisa terjatuh pada riba ini karena ini pesan maka dibilangnya karena ini komoditas ribawi yang disebut dengan emas dengan emas perak dengan perak syair dengan syair terus bur dengan bur ini jenis gandum ya gandum syair sama gandum bur terus ada namanya tamar kurma dan satu lagi adalah milah yaitu garam maka dinyatakan bisa masuk riba maka halnya pemesanan barang makanan dan akan dibayar dengan membayar makanan pula maka tidak boleh jadi beli makanan dengan dibayar makanan dengan bentuk salam maka tidak diperbolehkan yang keenam barang dalam jual beli salam dapat teridentifikasi dengan spesifikasi tertentu maka terspesifikasi dengan jelas identifikasinya salam tidak diperbolehkan dengan barang-barang seperti koin emas perak yang tidak dapat diidentifikasi dan koin emas tidak diterkualifikasi sebagai barang dagang artinya ya barangnya telah terspesifikasi identifikasi jelas tidak yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa diidentifikasikan yang ketujuh barang dalam jual beli salam tertunda pengirimannya ya kalau kita bicara salam ya tertunda disini ulama berbeda pandangan ya terkait tentang hal ini contoh Hanafi Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa penundaan adalah syarat akan validitas jual beli salam berdelandaskan akan teks hadis sedangkan Madhab Syafi berbeda pendapat bahwa boleh dilakukan dengan penundaan atau tidak beliau berlarasan bahwa salam diperbolehkan dengan penundaan pengiriman barang maka jelas tentu diperbolehkan dengan pengiriman langsung dengan menghilangkan usul koror dan teks tersebut jadi kalau misalkan pengirimannya sekarang atau langsung tapi saat sesi kontrak tidak ada barangnya terus ketika sudah selesai terus tau-tau misalkan beli surat dari rumah langsung dikirim itu bagaimana maka dalam syafi ini boleh jadi langsung dikirim boleh untuk menghilangkan usul koror dan transaksi waktu penundaan para olam berbeda pendapat Hanafi Hanbali memberikan satu bulan jadi penundaan pembayarannya bagaimana atau pengirimannya bagaimana pengirimannya ya maksudnya penundaan pengirimannya Hanafi Hanbali menyatakan satu bulan Maliki menyatakan jangka waktu penundaan terpendek itu setengah bulan atau ulama sepakat waktu pengiriman harus dientukan dengan jahat tapi ini berbeda dengan waktunya berapa tapi ulama sepakat bahwasannya ya waktunya harus dijelaskan kapan akan diserahkan yang 8 jenis barang yang dijual akan keberadaannya di pasar terspesifikasi tipe dan karakteristinya artinya dijual bahasanya umum bisa ada satuannya dalam pasar jadi kayak misalkan gandum itu kan memang komunitas umum yang orang juga sudah tahu secara berterusan dari awal kontrak sampai waktu pengiriman seperti biji-bijian jadi kayak kacang orang tahu lah kacang dan dia memang kontinu jadi tidak hilang habis hal ini merupakan syarat menjadikan jaminan bahwa barang yang dipesan benar-benar akan dikirim artinya barangnya memang komoditas yang umum biasa untuk bisa dikirim yang kesembilan ketika akad telah mengikat atau lusun banding maka tidak ada persyaratan khayar untuk kedua belapia jadi kalau sudah jelas maka tidak ada khayar disini artinya karena sudah banding khayar maksudnya disini adalah khayar untuk mencabut diri fasah juga maksudnya disitu tidak ada khayar lagi dan tidak ada fasah disitu yang kesepuluh tempat pengiriman barang harus terspegasi dengan baik maka tempatnya bagaimana pengirimannya harus dinyatakan jelas apakah ke rumah apakah ke hudang beberapa lemah tidak mensyaratkan tempat pengiriman dengan kondisi bahwa barangnya mudah untuk dikirim akan tetapi sepakat kalau barangnya sulit dikirim misalkan atau ditempatkan misalkan maka seperti gandum dalam jumlah besar kontainer misalkan yang memerlukan biaya transportasi maka dipersyaratkan dengan tempat penyerahan yang jelas kalau barangnya misalkan baju baju kan mudah untuk dikirim mudah untuk disimpan tapi kalau misalkan dalam jumlah besar maka dinyatakan wajib untuk dinyatakan tempat pengirimannya kemana yang ke sebelas barang harus memiliki karakteristik khusus yang sama dengan harganya contoh harga harus barang misli misli itu artinya semisal yang ada di pasaran yang mana menjadi tanggungan penjual jadi kalau ada karakteristik khusus maka dengan lihat harganya apakah harganya beda atau sama misalkan ini apabila perbedaan spesifikasi itu menimbulkan harga yang berbeda maka harus didetailkan dijelaskan misalkan kita punya baju tipe A, B, J, D kita jenisnya seperti ini kayaknya seperti ini maka harus dikasih tahu kalau punya karakteristik yang berbeda spesifikasinya terus harganya juga berbeda maka ya didetailkan disitu itu maksudnya dari penjelasan yang terakhir nah ini ada beberapa kasus dalam kitabnya Syekh Wahbaz Wahayli Allah Yirham disini ada beberapa kasus yang beliau sodorkan jual-beli salam pada hewan dan bagian atau anggota dari hewan terus jual-beli pada ikan jual-beli pada pakaian jual-beli pada jerami atau rumput kering terus jual-beli pada roti ini juga diterangkan oleh beliau nah status legalitas jual-beli salam itu bagaimana sih maka konsekuensi hukum legal pada jual-beli salam adalah perpindahan kepemilikan dari barang kepada pembeli dengan harga tertentu yang diberikan kepada penjual pengiriman barang ditentukan pada waktu tertentu yang diketahui dan barang seketika menjadi milik pembeli saat datangnya barang tersebut ini secara konsekuensi legalnya seperti itu kontrak ini perbolehkan dengan ketentuan khusus yaitu keringanan atau ruksah untuk memenuhi kebutuhan manusia hajah linnas hajah amah kebutuhan manusia secara umum salam dapat diterimplikasikan dengan baik dengan kondisi dan sasarat yang tertentu tadi untuk mencapai validitasnya jadi sasarat di depan ketentuannya di depan itu ketika bisa dipatuhi maka dinyatakan dia valid nah ini ada fatwa rekan-rekan sekalian fatwa tentang baik salam yaitu nomor 5 tahun 2000 dan ini juga bisa di download di apa namanya yang sudah kirimkan linknya terkait tentang fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia DSN Dewan Syariah Nasional pertama dinyatakan ketentuan tentang pembayaran nah ini ditentukan juga dalam fatwa ini alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang barang atau manfaat jadi merujuk kepada persyaratan-persyaratan artinya ya sama seperti ini ketahui jumlah bentuknya baik uang barang atau manfaat yang kedua pembayaran harus dilakukan pada saat sesi kontrak sepakati jadi dalam fatwa ini disiniatakan ya dalam sesi kontrak tersebut yang ketiga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayasan utang tidak boleh artinya ya artinya memang benar-benar terjadi transaksi bukan atas pembayasan utang terus yang kedua ketentuan tentang utang barang harus jelas ciri-cirinya yang dapat diakui sebagai utang ciri-cirinya jelas apa beras tadi disebutkan di awal tipenya kayak apa kiloannya bagaimana takarannya dan sebagainya harus dapat dijelaskan spesifikasinya ya penyerahannya dilakukan kemudian ya waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya disebutkan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya ya pembeli ya harusnya menerima dulu tidak asal asal serta menjualnya belum diterimanya maka ya artinya disinyatakan takobutnya harus jelas dulu ini dinyatakan dalam spesifikasi tersebut yang keenam tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sendiri sesuai dengan kesepakatan fatwa selanjutnya terkait tentang salam paralel atau namanya asalam al-mawazi maka diperbolehkan menakukan salam paralel dengan saat apa akad keduanya terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama artinya ya ketika misalkan transaksi dengan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dengan akad salam ini maka artinya akad salam pertama dengan salam kedua itu terpisah tidak langsung serta-merta menyambung seperti itu keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya itu apa penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh minta tambahan harga jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga ini juga ditentukan dalam fatwa yang kelima jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan maka atau kualitasnya lebih rendah dan pemberi tidak rela menerimanya maka ia memiliki dua opsi pilihan yaitu pertama membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau B menunggu sampai barang tersedia biasanya kalau dalam secara klasik pilihannya yang kedua yaitu menunggu sampai barang tersedia tidak langsung setelah membatalkannya karena akan terjadi kerugian yang cukup besar karena pihak petani misalkan kalau komunitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi terus dibatalkan maka tentunya akan menimbulkan kerugian bisa jadi seperti itu terus terkait tentang salam yaitu kelima pembatalan kontrak maka pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak jadi tapi memang tadi siwaknya lo zoom ya bending ya tapi kalau disini boleh untuk diperseratkan membatalkan dalam fatwa dinyatakan diperbolehkan yang keenam perselisian jika terjadi perselisian diantara kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan dengan badan abidasi syariah atau basarnas badan abidasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan maka selah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka diselesaikan dengan basarnas ini skema klasiknya rekan-rekan sekalian maka disini ada petani disini ada pedagang atau basahnya orang yang membeli petani sebagai penjual sedangkan bapak yang pakai dasi ini yang sedang senang ini ini bilangnya adalah sebagai pembelinya pembeli memesan komoditas dengan menyerahkan uang atau harga berhasil kontrak dengan kesepakati ini contoh misalkan biji-bijen yang dipesan oleh bapaknya kepada petani petani mengerjakan pembesaran dengan menanam komunitas tertentu dengan kriteria terus yang terakhir menyerahkan komunitas pada waktu tertentu yang telah disepakati dan juga tempat pengirimannya akhirnya sesimpel ini kalau kita lihat skemanya sekarang kita masuk rekan-rekan sekalian kita masuk kepada jual-beli istisna istisna kita lihat divisinya maka istisna ini dari kata-kata sona'ayas na'u ditambah alif sinta jadi istisna'a yastisna'u istisna'a artinya meminta memohon untuk apa? untuk dibuatkan kalau sona'a artinya membuat misalkan ya sona'atu misalkan al-khubza sona'atu al-khubza aku telah membuat roti terus ketika meminta istisna'a jadi misalkan Muhammad meminta untuk dibuatkan istisna'a Muhammadun misalkan al-khubza meminta untuk dibuatkan namanya khubz yaitu roti maka ketika ada tambahan alif sinta'a ini menyatakan permintaan kayak contoh misalkan kalimat ghofaro ghofaro yagfiru maka kalau disebutkan meminta ampunan kan ghofaro mengampuni tapi kalau minta ampunan maka tambahannya istighfaro yagfiru istighfar makanya kita banyak-banyak untuk beristighfar artinya apa? meminta untuk diampuni oleh Allah SWT makanya alif sinta'a ini berfungsi tambahan dari sulasi mazid yaitu tiga tambahan huruf dari sulasi maka dia dinyatakan sebagai tambahan untuk meminta akad istighfar adalah akad jual-beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kredit dan persahatan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu pembeli namanya mustasnek dan pada para penjual namanya sonek maka ini pemesanan sama seperti salam tadi tapi ini pemesanan untuk dibuatkan untuk dibuatkan dengan kriteria dan persahatan tertentu atau suatu akad untuk pembelian apa-apa yang dapat dibuat oleh pembuat dengan bahan barang dan pembuatan asalnya itu dari si pembuat jadi artinya modal untuk membuat itu ya dari si pembuatnya tersebut misalkan kita pesan sepatu ya modal-modal semua dari sepatu itu ya dari pembuat tersebut kulitnya dan sebagainya seperti itu apabila bahan berasal dari pemesan mustasnek maka akadnya menjadi akad ijaro ya kayak misalkan kita datang ke penjahit datang dengan bawa kain kita terus akhirnya dibayar maka akadnya bukan istisna itu akadnya adalah akad namanya ijaro kita meminta kepada bapaknya untuk menjahitkan bukan membuatkan tapi yaitu kita menghayar bapaknya atau ibunya yang penjahit tersebut untuk menjahitkan barang yang kita miliki jadi akadnya bukan akad istisna tapi akadnya ijaro legalitas akad istisna maka lendasan diperbolehkan istisna berdasarkan kias terhadap akad salam yaitu juali pilih yang tidak ada barangnya ketika sesi kontrak sedang berlangsung ulama anafi melendaskan diperbolehkan istisna dengan istihsan pendekatan istihsan ini nanti dibahas di usul fik istihsan dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesan tanpa ada pengingkarannya akad istisna di sisi malikiyah syafiyah dan hanabilah diperbolehkan terhadap salaf atau salam dan urof di masyarakat dipersyaratkan seperti sama dengan salam syaratnya bagaimana syaratnya ada tiga menjelaskan ketangan jenis barang yang akan dibuatkan masnoknya apa masnok barangnya seperti apa kaki mejanya berapa 5 3 4 tipe kadar dan katrisnya jelas misalkan mau buat lemari lemari dengan pintu berapa ada kacanya atau tidak jelas ada skatnya itu hal ini harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua beli-beli-beli atau menghindari jahalah dan luar barang pesanan tidak hanya berada dalam lingkup malah manusia pada umumnya seperti pakaian perakutan sepatu tempat hewan furniture dan sebagainya jadi tidak memesan sesuatu yang di luar lingkup umumnya manusia misalkan dia pesan hal yang aneh misalkan yang tidak tidak wajar misalkan apalagi melanggar syari maka jelas tidak boleh minta patung dibuatkan patung apa misalkan tidak boleh yang ketiga tidak menyebutkan waktu tertentu nah ini unik memang dalam istisna tidak menyebutkan waktu tertentu kapan penyelesaiannya atau kapan penyerahannya jadi apabila disebutkan maka akad ini akan berubah menjadi salam dan istisna menjadi rusak jadi malah uniknya dalam istisna ini waktunya tidak dispesifikan artinya sampai dia selesai kapan diselesaikan maka itu akan selesai dari akad istisna tersebut seperti itu nah karakteristik akad istisna apa karakteristik akad istisna adalah akad tidak mengikat sebelum pembuatan ketika akad itu ketika dia dibilangnya belum dibuatkan maka dia tidak lazim dan setelah selesai pembuatan setiap transator memiliki khiar untuk menajutkan akad atau membatalkannya sebelum pemesan melihat atau menginspeksi barang tersebut jadi kalau sedang dalam pelaksanaan atau pembuatan terus maka kedua belebihannya ada hak untuk membatalkan tapi kalau dalam salam tidak boleh karena sudah konkurut di awal itu sebagai harganya diserahkan selain kan istisna tidak jika pembuat barang datang dengan barang yang pesanan kepada pemesan maka jatuhlah khiar tersebut jadi kalau misalkan pihak yang dimintai untuk membuat misalnya si pembuat datang terus tau-tau dikasih maka jelas artinya jatuh khiarnya maka telah jatuh khiar yang dimilikinya karena telah ridho dengan keadaan pembuatnya yaitu sekiranya dengan kedatangan barangnya karena sudah ridho datang si pembuat dengan barangnya kayak harus dilihat di inspeksi pembuatan ketika berlaku perbedaan salam dan istisnya apa sih disini kita lihat sebagai contoh tiga ya tiga poin maka subjeknya pokok kontraknya terus kita bila bicara di harga atau modal terus yang terakhir sifat kontraknya nah ketika kita ambil di salam pokok kontraknya itu di muslam fee yaitu barangnya muslam fee barangnya kalau di istisna itu masno masno itu barang yang dibuatkan ketentuannya barang yang ditangguhkan dengan spikasi tertentu jadi ditangguhkan kedua-duanya tapi kalau yang istisna itu adalah barang yang dibuat kalau muslam fee itu yang dipesan bisa jadi beda karena yang dibuat itu artinya skill dibuatnya kalau muslam fee tidak selalu dibuat kayak tadi kayak pertanian kan tidak dibuat tapi dia melaksanakan kegiatan tersebut sehingga harga dan modal dibayar saat sesi kontrak kalau salam harganya diserahkan pada sesi kontrak sehingga istisna maka bisa dibuat saat sesi kontrak diangsur atau dilunasi saat penerimaan itu boleh dalam istisna ketentuannya cara menyelesaikan membayaran merupakan perbedaan utama antara keduanya jadi salam itu ya on spot langsung sedangkan istisna dalam posisi boleh di saat sesi boleh diangsur boleh ketika sudah menerima dilunasi sifat kontraknya kalau salam itu mengikat lazim secara alamiah maka secara alamiahnya akad salam ini lazim tidak bisa membatalkan di tengah kenapa? karena dia berubah menjadi hutang barang kan di awal uangnya sudah diserahkan maka yang kedua menjadi hutang barang sedangkan di posisi istisna itu tidak mengikat dibayar menggiru lazim makanya tadi kayak waktunya tidak ditentukan tapi dia mengikat secara taba'i taba'i itu ikutan kalau misalkan sudah dibuatkan ya mulai berjalan tadi disebutkan ya dia menjadi taba'i taba'i tapi tidak secara alamiah dia tapi taba'i makanya nanti ada opsi-opsi ketika sudah berjalan bolehkah dia untuk melakukan khiar membatalkan di situ itu diperbolehkan oleh istisna salam mengikat semua belah pihak saat terjadi sesi kontrak terjadi kontraknya sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen yang artinya bisa tanda kutip membatalkan di tengah bisa tapi tentunya dengan tidak merupakan satu dengan yang lain ini ada fatwanya fatwa DSN nomor 22 tahun 2002 tentang istisna ketentuan pertama yaitu pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang barang dan manfaat pembayaran dilakukan secara sesuai dengan kesepakatannya pembayaran tidak boleh dengan bentuk pembebasan hutang kedua ketentuan barang harus jelas jadi ciri dan dapat diakui sebagai hutang harus dapat dijelaskan spesifikasinya penyerahannya dilakukan kemudian terus yang keempat waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sesini sesuai kesepakatannya dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan melikah khiar untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut kurang lebih seperti itu nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut semoga Allah semuat Allah mudahkan dan berikan kesehatan yang sempurna berikan-ikan semua aku lukuh lihada subhanakallah bihamdika syaudhallah ilaha ilanta nasta berkawatu bilaik aku lukuh lihada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati